Cara perawatan tanaman mangga harum manis agar cepat berbuah lebat Mangga harum manis adalah salah satu jenis buah mangga yang konon berasal dari Probolinggo, Jawa Timur Mangga ini disebut dengan harum manus, karena mangga ini harum dan rasanya manis Mangga harum manis berbentuk lonjong, berparu sedikit dan ujungnya meruncing, hampir sama dengan mangga mana lagi Pangkal buahnya berwarna merah keungguan, sedangkan bagian lainnya berwarna hijau Secara fisik kulit mangga ini tidak gitu tebal, berbintik kelenjat berwarna keputihan dan ditutupi Lapisan lilin, daging buahnya tebal, berwarna kuning, lunak, tidak berserah, dan tidak mengandung air yang gitu banyak Mangga harum manis ini memiliki rasa segar dan manis tapi ada sedikit rasa asam Mangga harum manis memiliki biji yang kecil, lonjong pipih dengan panjang sekitar 13-14 cm Mangga harum manis ini memiliki banyak kandungan nutrisi, diantaranya vitamin A dan C, zat besi, kalsium fosfor, sodium, potasium, magnesium Selain itu, buah ini juga baik bagi penderita hernia Mangga ini juga banyak dikonsumsi sebagai jus Berikut cara merawat mangga harum manis Lakukan penyiraman setiap 1-2 kali sehari Lakukan pula penyiangan pada hama atau tanaman pengganggu lainnya Jika sudah banyak tumbuh di sekitar pohon mang Selain itu, lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk organik Atau pupuk kandang atau pupuk kompos Pemupukan pertama dapat dilakukan setelah 2 bulan tanam Berikut masa panen mangga harum manis Buah mangga bisa dipanen setelah benar-benar tua Ciri-ciri mangga yang sudah tua yaitu Bagian pangkal buah telah membengkak rata dan warnanya mulai menguning Pengambilan atau pemanenan buah yang belum tua benar dapat menyebabkan rasanya agak asam dan kelat Mangga arum manis dapat tak dipanen setelah berumur sekitar 4-5 bulan Sejak bunga mekar Pemetikan buah mangga diusahakan harus hati-hati Tidak boleh jatuh dan getahnya tidak boleh mengenai buah mangga tersebut Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih